Ini adalah tetap berdoa Di dalam 1 Thessalonica 5 juga ayat 17 berkata Tetaplah berdoa Kenapa kita harus berdoa Bapak Ibu? Karena doa itu adalah nafas Kalau kita tidak bernafas, kita tidak bisa beraktivitas Kita tidak bisa melakukan apapun Dan doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan Saudara, kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita Jadi kalau Anda jarang berdoa Berarti Anda jarang membutuhkan Tuhan Tapi Anda sering berdoa berarti Anda sering membutuhkan Tuhan Banyak berdoa berarti Anda banyak membutuhkan Tuhan dalam kehidupan Nah penting sekali Bapak Ibu Kita harus mengenal bahwa doa itu bukan sesuatu yang biasa Tapi doa itu adalah sesuatu yang supranatural Karena kita berbicara bukan dengan manusia biasa Tapi kita berbicara dengan Allah yang luar biasa Dan waktu kita berdoa, kita terkoneksi dengan surga Amin Bapak Ibu? Kita terkoneksi dengan surga, kita terkoneksi dengan Raja di atas dan Raja Kita terkoneksi dengan Allah yang luar biasa Pintu surga terbuka ketika kita berdoa dan bersuruh dan memanggil nama Tuhan Jadi katakan bahwa siapa yang bersuruh kepada nama Tuhan Ia akan diselamatkan Nah berdoa ini Bapak Ibu Di dalam segala hal kita berdoa bukan sewaktu-waktu Dan orang yang berdoa tidak dipengaruhi oleh keadaan Tapi berdoa itu sesuatu yang kita lakukan dalam keadaan suka maupun buka Dalam segala situasi keadaan apapun Kita tetap berdoa, duduk, berdiri, berjalan, berbaru, terbangun Kita tetap berdoa Jadi saudara waktu kita berdoa, kita akan melihat banyak hal Karena ini bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang supernatural Dan kita harus menjadikan doa itu sebagai sesuatu kebiasaan Sesuatu gaya dalam hidup kita Tidak berdoa berarti kita tidak melihat kehidupan Nah disini kita lihat Kita tidak harus berdoa karena apa? Segala sesuatu sudah, sudah dekat Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Kita tidak tahu apa yang akan terjadi yang besok Kita tidak tahu apa yang akan terjadi satu jam kemudian setelah ibadah ini, betul? Karena semua Tuhan yang mengatur Oleh sebab itu kita perlu terkoneksi dengan Tuhan Di dalam setiap doa kita Satu langkah saja Kita perlu berdoa Karena tiap langkah kita diatur oleh Tuhan Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Bapak Ibu Oleh sebab itu kita harus berdoa Buat imannya tetap teguh Sehingga ketika dia dimasukkan ke goa singa Raja Darius tetap percaya Dia ini bukan orang yang lembek Dia ini punya iman Dan saudara tahu Tuhan itu tidak tinggal diam Karena dia tahu bagaimana solusi menghadapi masalahnya Dia hanya datang Berseru dan memanggil namanya Berdoa Berdoa Ya akan segera menghampiri dirimu Percaya Yesus terjauh darimu Yesus hanya sejauh Yes Sejauh doa Dan doa itu satu fasilitas yang sangat mudah kita gunakan Saudara ini bisa kita akses dimana saja Dan kau berisau Ketika kau resah Ketika kau tawar Ketika kau resah berat Datang sama Tuhan berseru dan banggil namanya Maka dia akan segala menolong kau Sampaikan kepada Tuhan Karena itu isi hati kita Doa itu adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan Kita curhat sama Tuhan Hana Ibu daripada sawwe Dia berdoa Dia menangis Dia datang terus berdoa Ya dan Tuhan membuka Bintu kandungannya Amen Ya betul Dan Tuhan menyatakan Terus dan segala sesuatu sudah dekat Makanya kenapa kita perlu berdoa Lalu dari berdoa bapak-bapak Kita perlu berdoa Sebab pencobaan selalu datang Pencobaan datang dari mana? Keinginan Selama kita manusia Keinginan Keinginan itu yang mengobat kita dalam pencobaan Bagaimana supaya keinginan itu bisa dikontrol Yaitu dengan berdoa Tuhan Saya pengen ini Tapi biarlah kita Tuhan yang jahat Yesus juga punya keinginan Ketika kita menggantikan zaman Bapak Kalau boleh sawwean ini Berhalu Tapi setelah itu Biarlah gendang Keinginan-keinginan kita bisa dipakas Ketika kita datang dan berdoa kepada Tuhan Rengkau musuh kita ini adalah Oh jahat ya Ephesus 6 Berkata bahwa Pemperangan kita bukan bawa darah dan gantung Itu manusia Tetapi roh roh jahat Penguasa-pemuasa yang ada di udara Anda gak bisa lihat roh jahat itu bukan Orang kadang-kadang melihatnya baik di hadapan kita Tapi dia menusuk dari belakang Kenapa? Roh jahat Roh jahat yang bikin orang iri Roh jahat yang bikin orang sombong Roh jahat yang menaruh sifat-sifat yang buruk dalam diri manusia Roh jahat yang bikin orang jadi rakus Roh jahat yang membuat orang itu pengen mau dihargai Ketika dihargai maka dia akan bertindak Roh jahat yang membuat orang mau keinginannya dipenuhi Oleh sebab itu saudara untuk melawan ini Firman Tuhan katakan Tentuklah kepada Allah dan melawan ke Iblis Kita hanya bisa berdoa Waktu kita berdoa Allah yang tidak terlihat itu Roh itu akan menyingkapkan Ada yang begini Ada yang begini Hati-hati Mulut yang manis Mulut tentu dari hati yang manis Jadi perlu berhati-hati Kita diberikan awasan Kayak dikatakan pada Matus 2 Nama yang pasang Berjaga-jagalah dan berdoa Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan Roh memang berpulut Tapi di akhir lama Roh kudus jangan kasih ingat sudah Berserah dengan orang Ketika orang marah dekat kita Lebih baik berdoa Tuhan Terima kasih Jaga hati saya Supaya saya gak ikutan marah Tidak berdosa dengan kulut saya Tuhan Kuasai orang ini Supaya dia juga tidak melakukan hal yang lebih berharap Kan begitu Itu namanya tetap berdoa Jadi doa kita tidak dipengaruhi oleh cuaca Panas, dingin Doa kita tidak dipengaruhi oleh situasi Ah bagaimana kita bisa berdoa Semua yang tidak berdoa Tidak ditentukan oleh hal Kita mau berdoa Berdoa Dan berdoa itu saudara Bukan soal tutup mata Bukan mata ya Tapi doa itu soal roh kita Yang terkoneksi Tersambung dengan roh Tuhan Amin Bapak Ibu Dalam keadaan buka mata pun Kita bisa berdoa Karena roh kita yang berdoa Jadi kita perlu lihat saudara Bahwa berdoa itu adalah roh kita Yang terkoneksi dengan Tuhan Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dan terdaki Mengapa kita harus berdoa Karena doa itu penting Kenapa kita harus berdoa Karena kesudara-sedara sesuatu Sudarakan Waktu-waktu ini sangat singkat Kedatangan Tuhan tidak terlalu lama lagi Banyak hal yang akan terjadi Untuk menyambut kedatangan Dan kita bisa siap Menjadi orang-orang yang kuat Tidak mudah menyimpang ke kiri Mampu ke kanan Karena roh kita terkoneksi dengan Tuhan Kenapa kita berdoa Karena percobaan-percobaan itu banyak Yang datang atas ginginan kita Yang bisa membuat kita yang awalnya setia Menjadi tidak setia Jadi banyak yang bisa mengubah Untuk sedara Ketika kita intens berdoa terus-terus Maka Tuhan akan menolong kita Untuk nyatakan Dia akan menjadi orang yang mampu memuasai diri Tidak ragus Tidak menginginkan diri orang lain Dan dia bisa tenang Di tengah keadaan-keadaan yang sempurna Orang semua hirup pikup Semua bertengkar Berkelahi Memperbolehkan Dia tetap tenang Karena dia tahu Kalau memang itu berkat buat dia Tidak akan kemana Jadi tidak perlu Ya Harus cari masa Tidak perlu Harus cari sponsor Karena kalau Tuhan mau Dia akan menurunkan Dengan caranya Amin Ini saudara Jangan kita mau minta sama Tuhan Tapi kita tidak berkeceh Betul Kita tidak melakukan apa-apa Bekerjanya di mana Ini dalam ketaatan Lakukan yang Tuhan mau Tetap hidup yang benar Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati